Pemirsa sempat menyentroni dan memangsa ternak keluarga dalam beberapa waktu terakhir, seekor harimau Sumatera akhirnya masuk perangkap yang dipasang tim Balai Konservasi Sumberdaya Alam atau BKSDA di desa Sulampi Aceh, Singkil Aceh. Ya, untuk menghindari konflik antara manusia dengan harimau tersebut, tim BKSDA berencana akan mentranslokasikan harimau ini ke wilayah hutan lindung. Beginilah kondisi harimau Sumatera yang masuk kandang perangkap yang dipasang tim BKSDA di desa Sulampi Aceh, Singkil Aceh. Harimau Sumatera yang berjenis kelamin jantan dan panjang sekitar 2 meter ini sebelumnya sempat memangsa ternak sapi milik warga setempat. Sebelum dilakukan perangkapan, harimau ini terlebih dulu telah sempat dihalau. Untuk kembali ke dalam hutan. Namun diduga karena sedikitnya mata rantai makanan alaminya, ia kembali meyatroni ternak warga beberapa waktu lalu. Kalau kondisi yang kita lihat ini, dia kondisinya sehat dan masih ganas. Pihak BKSDA akan terus melakukan monitoring di lokasi untuk beberapa hari ke depan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya harimau lain di lokasi tersebut. Sementara untuk menghindari konflik antara manusia dengan harimau tersebut, tim BKSDA berencana akan mentranslokasikan harimau ini ke wilayah hutan lindung. Masyarakat yang penasaran dengan penangkapan harimau tersebut datang berbondong-bondong untuk menyaksikan proses evakuasi. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Ropi Rahendra, ANYUS melaporkan.